Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Mukmin Studio Official Di video kali ini kita akan mengajak anda untuk menyimak sebuah kisah mutiara yang sangat menggugah hati Kisah ini kami kutip dari kitab Syar Riyadus Salihin Karya Syih Ibn Usaymin Rahimahullah Kisah ini berkisah tentang seorang ulama yang bijaksana dan seorang pengembala untuk yang jujur Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya berahlak mulia, bersikap lembut, dan berbicara dengan hikmah Kisah ini juga menunjukkan betapa besar pengaruh ucapan dan perbuatan kita terhadap orang lain Mari kita simak kisahnya Pada suatu hari ada seorang anggota Ahlu Hisbah yang sedang berkeliling untuk menegakkan syariat Islam Ahlu Hisbah adalah badan khusus yang dibentuk pemerintah untuk melakukan amar ma'ru na'i mungkar Yaitu menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran Anggota Ahlu Hisbah ini melihat seorang pengembala unta yang sedang menimba air dari sumur untuk unta-untanya Waktu itu sudah masuk waktu sholat maghrib Namun pengembala unta itu masih sibuk dengan pekerjaannya Pengembala unta itu adalah seorang yang rajin dan tekun Dia selalu berusaha untuk memberi yang terbaik bagi unta-untanya Dia juga suka membaca hida Yaitu sair-sair yang dibacakan untuk menghibur dan menyemangati unta-untanya Dengan hida, unta-untanya menjadi lebih bersemangat dan sehat Anggota Ahlu Hisbah itu mendekati pengembala unta itu dengan nada tinggi dan kasar Dia berkata Pengembala unta itu terkejut dan tersinggung dengan perkataan anggota Ahlu Hisbah itu Dia merasa tidak dihargai dan dihina Dia merasa pekerjaannya yang mulia dan bermanfaat dianggap sepele dan sia-sia Dia merasa marah dan sakit hati Dia menjawab Siapa kamu? Apa hakmu untuk menyuruhku dan memarahiku? Aku sedang bekerja untuk mencari nafkah dan menyediakan air untuk unta-untaku Aku juga sudah berniat untuk sholat setelah selesai Aku tidak perlu mendengar nasihatmu yang kasar dan sombong Pergilah dari sini Anggota Ahlu Hisbah itu semakin marah dan tidak terima Dia merasa pengembala unta itu melawan dan menantangnya Dia merasa pengembala unta itu tidak taat dan tidak hormat padanya Dia merasa pengembala unta itu harus dihukum dan dididik Dia mengambil tongkat yang ada di tangan pengembala unta itu dan memukulkannya dengan keras Pengembala unta itu tidak tinggal diam Dia merasa teraniaya dan disakiti Dia merasa dirinya yang lemah dan miskin dijadikan bulan-bulanan oleh orang yang kuat dan kaya Dia merasa dirinya yang jujur dan baik Dijadikan sesaran oleh orang yang jolim dan jahat Kemudian dia mengambil tongkat yang lain dan membalas pukulan anggota Ahlu Hisbah itu Terjadilah perkelahian antara keduanya Mereka saling memukul dan melukai Mereka saling mencaci dan menghina Saling membenci dan dendam Mereka lupa akan tujuan dan tanggung jawab mereka Mereka lupa akan waktu dan tempat mereka Lupa akan akibat dan dampak dari perbuatan mereka Anggota Ahlu Hisbah itu akhirnya kalah dan lari Dia berlari menuju masjid dengan wajah yang babak belur Dan baju yang rumik-robek Dia bertemu dengan seorang seh yang sedang berada di masjid Seh itu adalah seorang ulama yang terkenal Dengan ilmu dan keilmuannya Dia adalah salah satu keturunan seh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah Perlu diingat Beliau bukanlah pendiri pirakan dakwah yang dikenal dengan nama wahabi Anggota Ahlu Hisbah itu mengadu kepada seh itu Dia menceritakan apa yang terjadi dengan pengembala untuk itu Dia mengeluh dan meminta bantuan Dia berharap seh itu akan membela dan menolongnya Dia berharap seh itu akan menghukum dan menghardik ngembala untai itu Seh itu mendengar cerita anggota Ahlu Hisbah itu Dengan sabar dan bijaksana Dia tidak langsung menanggapi atau menilai Dia tidak langsung memuji atau mencela Maupun memberi solusi atau saran Dia hanya berkata Baiklah aku akan melihat sendiri apa yang terjadi Aku akan pergi kesana besok pagi Kamu tunggu disini Kesokan harinya Sebelum matahari terbenam Seh itu pergi sendiri ke sumur tempat pengembala untai itu bekerja Dia beruduk disana Dan meletakkan jubahnya di sebuah kayu yang ada di dekat sumur Dia berpura-pura Ingin mengambil jubahnya ketika azan maghrib berkemandang Dia melihat pengembala untai itu Masih sibuk menimba air untuk unta-untanya Seh itu mendekati pengembala untai Dengan nada rendah dan lembut Dia berkata Wahai saudaraku Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan Aku melihat kamu adalah orang yang rajin dan tekun Aku melihat kamu adalah orang yang mencari kebaikan dengan pekerjaanmu ini Aku melihat kamu adalah orang yang baik dan mulia Aku mengagumi dan menghormati kamu Pengembala untai itu terkejut dan terharu Dengan perkataan si itu Dia merasa dihargai dan dipuji Dia merasa pekerjaannya yang mulia Dan bermanfaat diakui dan diapresiasi Dia merasa sholatnya yang ikhlas dan husu Diperhatikan dan didukung Dia merasa senang dan bahagia Dia menjawab Wahai saudaraku Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan Aku tidak tahu siapa kamu Tapi aku merasa kamu adalah orang yang baik dan bijaksana Aku merasa kamu adalah orang yang lemah lembut dan ramah Aku merasa kamu adalah orang yang berilmu dan bertakwa Aku menghormati dan mencintai kamu Seh itu berkata Aku adalah seorang ulama yang tinggal di masjid Aku datang ke sini untuk melihat pekerjaanmu yang mulia ini Aku ingin memberi nasihat yang baik dan bermanfaat Aku ingin mengajakmu untuk sholat maghrib bersamaku di masjid Aku yakin kamu tidak akan menyesal Pengembala unta itu berkata Aku menerima nasihatmu dengan senang hati Aku juga ingin sholat maghrib bersamamu di masjid Aku yakin itu akan lebih baik untukmu Aku hanya khawatir dengan unta-untaku Aku tidak mau meninggalkan mereka tanpa air dan pengawasan Sheikh itu berkata Jangan khawatir saudaraku Aku akan menjaga unta-untamu selama kamu sholat Aku akan menimba air untuk mereka dan membacakan hidah untuk mereka Aku akan memperlakukan mereka dengan baik dan lembut Aku akan mengembalikan tongkatmu yang kamu gunakan untuk memukul unta Aku tidak akan memukul mereka dengan tongkat itu Pengembala unta itu terharu dan bersyukur Dia merasa Sheikh itu adalah orang yang baik hati dan berhati Dia merasa Sheikh adalah orang yang mengerti dan peduli Dia merasa Sheikh itu adalah orang yang tulus dan ikhlas Orang yang berahlak dan beradak Orang yang beriman dan bertakwa Dia berkata Terima kasih saudaraku Aku sangat berterima kasih atas bantuan dan kebaikanmu Aku sangat menghargai dan menghormati sikap dan perilakumu Aku sangat mengagumi dan mencintai ilmu dan takwamu Aku sangat bersyukur dan bahagia dengan pertemuan dan persahabatan kita Aku siap untuk sholat maghrib bersamamu di masjid Maka berangkatlah keduanya menuju masjid dengan hati yang lapang dan damai Mereka sholat maghrib bersama dengan husu dan khidmat Mereka saling berdoa dan berpesan Mereka saling berjabat tangan dan berpelukan Mereka saling berkasih sayang dan bermaafan Mereka saling bersaudara dan bersahabat Demikianlah kisah mutiara yang kami sampaikan Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya berahlak mulia Bersikap lembut dan berbicara dengan hikmah Kisah ini juga menunjukkan betapa besar pengaruh ucapan dan perbuatan kita terhadap orang lain Kisah ini juga mengingatkan kita untuk tidak mudah marah, memukul atau menyakiti orang lain Kisah ini juga menginspirasi kita untuk selalu mencari kebaikan, memberi bantuan dan menyebarkan kebaikan Semoga kisah ini bermanfaat dan menggugah hati kita semua Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari kisah ini Semoga kita bisa meneladani seh yang bijaksana dan pengembala unta yang jujur Semoga kita bisa menjadi orang yang berahlak mulia, bersikap lembut, dan berbicara dengan hikmah Semoga kita bisa menjadi orang-orang beriman, bertakwa, dan beramal salih Amin Terima kasih telah menonton